assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-temanku semuanya semoga tetap sehat walafiat ya tetap pelihara sawit anda dengan sebaik-baiknya baik teman-teman ini kondisi ladang saya sedang apa ya diproning ya teman-teman ini habis diproning tapi belum disusun pelepahnya pemeliharaan kebun itu tergantung dari pemiliknya ya mengkomper ilmu yang ada kemudian perbaikan ladang anda sesuaikan dengan kondisi daripada sawit anda nah tentunya seperti itu teman-teman jadi kalau ada teori jangan begini jangan begitu nanti begini nanti begitu tunggu dulu teman-teman yang tahu kondisi sawit anda adalah anda jadi tentunya anda juga dibekali dengan ilmu sehingga anda itu bisa merawat sawit anda contohnya yang saya lakukan ini teman-teman jadi ini saya proning teman-teman ya saya saya proning kita lihat ya salah satu contoh saya proning ini dengan menggunakan hanya songgo 1 teman-teman ya buahnya itu songgo susu yang diatasnya kemudian ini songgo 1 di bawahnya kemudian nanti ini kalau sudah dipanen ya maka akan menjadi songgo 2 nah ini kondisi lapangan yang yang di luar teori ya teman-teman maka sebaiknya itu menggunakan songgo 3 tapi kondisi di lapangan ya itu tidak memungkinkan satu ya kadang-kadang karena ini kurang terbuka pelepahnya ya itu kalau kita panen itu menyisakan daripada apa namanya bunga matahari ya karena sulitnya dalam jangkauan pemanenan dodos ya nah sehingga itu menjadi salah satu alasan yang kedua nah sekarang ini kebetulan musim hujan yang sangat eh sangat sering ya sehingga memungkinkan banyaknya jamur-jamur yang tumbuh nah ini contohnya ya ini contohnya Hai nah ya memungkinkan banyaknya jamur yang tumbuh di ketiak-ketiak daripada pelepah-pelepah sawit ini contohnya kita buka ya nah ya oke jadi ini tidak kita inginkan oke kalau bisa disemprot disemprot kemudian saya menggunakan cara alami saja ya kemudian kita proning buka daripada area-area yang apa namanya berikan cahaya masuk matahari ya supaya eh jamur-jamur ini eh mati dengan sendirinya atau mengalami kekeringan nantinya nah ya karena jamur ini bisa tumbuh dengan pesat karena kelembabahnya sangat tinggi ya teman-teman ya ini bisa merusak sawit kita teman-teman buahnya nanti akan di rusak oleh jamur-jamur ini nah ini alasan yang alasan yang kedua ya eh pokoknya yang tahu kondisi itu adalah eh kita sendiri ya nah seperti itu kemudian alasan yang ketiga adalah sawit saya berjarak hanya 8 meter teman-teman yang si yang saya sinyal dari 8 meter ini ternyata oh daunya ini masih santuk teman-teman ya daunya masih santuk sehingga jika tidak saya proning untuk yang sekarang ini dengan cuaca hujan yang sangat tinggi ya kelembabahnya sangat tinggi juga di sawit anda karena jaraknya juga sangat dekat sehingga saya takut jamur ini akan bergembang dengan pesat karena ketika saya keladang sangat rimbun sekali ya sangat rimbun sekali dan jamurnya sangat banyak sekali ya jadi saya lakukan ini saya proning dengan hanya menggunakan apa namanya songgo satu nah seperti ini dan ini sudah mau panen-panen sehingga nanti pada saat dipanen ada yang songgo satu ada yang songgo dua nah seperti ini nah ini kan nah ini kan pelepahnya songgo susunya disini teman-teman ini ya ini sudah masak ya ini sudah masak teman-teman nah ya sudah masak besok mungkin dipanen sehingga jika ini dipanen maka ini sudah menjadi songgo kedua ya nah gitu ya teman-teman saya lakukan ini supaya supaya terang ya masuk cahaya dari matahari dari luar oke nah terus keberikutnya ini sudah masuk ke bulan Juli teman-teman ini sudah masuk bulan Juli jadi Agustus ini Juli akhir ya jadi Agustus nanti sudah sudah masuk ke pemupukan makro nah cuman yang kali ini ya karena pupuk mahal ya pupuk mahal dan juga curah hujan saat ini juga tinggi kemudian harga sawit juga masih murah jadi awal ini malah nggak saya kasih dolomit teman-teman awal ini nggak saya kasih dolomit harusnya bulan ini sudah saya kasih dolomit nah ini rahasia teman-teman bagi teman-teman yang memelihara sawit ya Anda harus tahu kadar pupuk yang Anda pupukkan nantinya ya kenapa nggak saya kasih dolomit di awal ini pemupukan makro nanti karena yang pertama ini musim hujan juga sudah terapa deras sekali terlalu sering kemudian di semester pertama kemarin itu sudah saya kasih dolomit sebanyak dua kilo ya saya hitung-hitung cukup ya karena nanti saya pupuknya itu juga menggunakan pupuk yang dalamnya juga mengandung magnesium ya sehingga tidak saya pupuk saya kasih dolomit lagi karena saya kasih saya lihat masih terlihat bagus ya masih terlihat bagus saya kira untuk kedepannya masih bisa apa namanya maksimal karena di semester pertama sudah saya kasih sebanyak dua kilo ya saya kira sudah lumayan sudah lumayan pemeliharaan jadi pemeliharaan agak-agak minimal teman-teman tapi tetap harus dirawat nanti akhirnya di bulan Agus nanti tetap akan saya pupuk ya nah pupuknya juga saya kurangi teman-teman yang yang bulan di semester pertama kemarin itu saya kasih sebanyak empat kilo teman-teman satu pohon jadi untuk yang bulan besok untuk semester yang kedua ini saya kasih tiga kilo saja jadi misalkan satu tahun ini berarti semester pertama kemarin empat tambah tiga berarti masih 7 kilo teman-teman ya sudah sudah standar ya 7 kilo itu sudah sudah standar menurut saya saya menggunakan pupuk mat jemuk ya 13 627 oke teman-teman ya dan itu ada belakangnya masih ada embel-embelnya pupuk mikro jadi saya kira itu cukup saya kasih tiga kilo untuk semester yang kedua ini nah jadi gitu teman-teman yang tahu kondisi apa namanya ladang anda adalah anda sendiri jadi saya kira maka tidak terlalu monoton dan juga kita menggunakan teori jadi buahnya untuk di akhir-akhir periode untuk di awal-awal pengumpukan ya di akhir periode pengumpukan yang pertama dan di awal pengumpukan yang kedua itu buahnya sudah terlihat mulai mengecil ya buahnya sudah terlihat mulai mengecil tidak sebesar di awal-awal setelah pengumpukan ya ini sudah mulai akhir ya ini sudah mau masuk memasuki pengumpukan semester yang kedua sehingga buahnya tidak terlalu besar seperti yang kemarin kemarin nah ini ini tandanya sudah sudah harus dipupuk kembali jadi inilah teman-teman jika kita sering ke ladang kita akan mengetahui kondisi lahan kemudian sawit kita ya dan tidak mungkin teman-teman sawit kita itu bagus terus buahnya itu enggak itu tidak ada seperti itu teman-teman walaupun perusahaan pun pasti akan mengalami hal seperti ini di akhir periode itu akan buah mengalami penyusutan dan kadang-kadang juga trek namun yang kita harapkan pada saat buah melimpah kita juga mengalami buah yang melimpah nah gitu loh teman-teman ya pada saat trek itu tidak terlalu trek nah gitu ya jadi sekarang ini punya saya ini sebenarnya mengalami trek jadi tapi buahnya ya masih ada seperti ini tapi mengalami penyusutan lah ya mengalami penyusutan nah buahnya ini biasanya besar sekali buahnya teman-teman ya biasanya besar sekali namun ini terlihat tak karena ini masih mungkin masih muda ya karena belum besar ya jadi makanya masih segini buahnya biasanya besar sekali nah tuh oke beberapa hal yang sudah saya jelaskan semoga juga bermanfaat bagi teman-teman dalam pemeliharaan sawit anda ya kemudian ini ya kemudian ini saya biarkan seperti ini teman-teman nanti pada saat bulan depan saya mupuk ini enggak saya semplot teman-teman langsung saya pupuk saja ini rumput-rumput biasa enggak papa ini ya langsung dipupukan saja ya mungkin kemakan rumput ya sedikitlah ketimbang kita semprot lagi teman-teman biaya lagi ya biaya lagi kemudian toh yang makan rumput ini juga tidak terlalu banyak kemudian sekarang masih musim hujan kalau gundul gundul banget gitu ya itu malah larut nanti pupuknya biar dia disanggah oleh rumput-rumput seperti ini ya enggak masalah jadi tidak tidak jangan terlalu khawatir dengan gulma yang kecil-kecil seperti ini justru ini juga akan menghambat larutnya daripada pupuk kita ke tempat lain tidak papa bios disini ya bercampur dengan rumput yang kecil-kecil ini kecuali seperti ini teman-teman kalau sudah seperti ini ya jangan kalau sudah seperti ini harus dibersihkan ya ini tapi kalau hanya gulma kecil-kecil seperti ini saya kira tidak ada masalah ya biasa umum orang menghubuk dengan kondisi seperti ini jangan terlalu khawatir ya baik eh sampai disini pertemuan kita untuk sesi kali ini eh jadi kesimpulannya adalah yang tahu perawatan di ladang anda adalah anda sendiri ya silahkan dibelihara sawit anda semaksimal mungkin eh dari saya cukup sekian salah hilap mohon maaf wabilai topik kembali daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati